Intro Pemirsa terima kasih Pian Masih bersama kami Berita selanjutnya Amha Barakan BPS Kalimantan Selatan menerjunkan 7.195 petugas yang nantinya akan meng-cover lebih dari 4 juta penduduk dalam pendataan awal registrasi sosial One Economy atau Rek Sosek mulai tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022 Pendataan ini sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim BPS Kalimantan Selatan menerjunkan 7.195 petugas yang akan meng-cover lebih dari 4 juta penduduk dalam pendataan awal registrasi sosial One Economy atau Rek Sosek mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022 Pendataan ini sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim Dalam mengumpulkan data kependudukan One Ketenagakerjaan Kondisi Perumahan, Kesehatan One Disabilitas, Perlindungan Sosial, Pendidikan One Pemberdayaan Ekonomi ini petugas melaksanakan dari pintu ke pintu Demikian dipenakan statisi ahli media BPS Kalimantan Selatan Nurul Sabah Wayah pepanderan data Banua digelaran media gathering bersama Insan Media diaulah BPS Kalimantan Selatan Jalan Soekarno-Hatta Jalur Trikora Banjar Baru Jelang tengah hari Rabu 19 Oktober 2022 Menurut Nurul Sabah berbagai kendala dihadapi petugas dalam melakukan pendataan ini sehingga terkadang harus melibatkan pengurus RT mengikuti petugas BPS dalam melakukan pendataan Bahkan ada warga yang hanya menerima petugas dari balik pintu atau jendela namun petugas di lapangan Ujanurul Sabah tetap semangat untuk mendapatkan data warga Jika kendala terburuk yang dihadapi petugas yaitu tuan rumah kadang memberikan data maka solusinya adalah petugas akan mencatat demokrapi warga tersebut Petugas pun melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan data reksosek ini Semuanya diajarkan kepada petugas untuk mereka melihat situasi dan kondisi sehingga mereka sudah tahu kapan harus mendata apakah janjian malam atau bagaimana itu adalah salah satu mitigasi risiko yang semua kekuatan-kekuatan sudah memilikinya sampai tadi yang wilayah jauh bagaimana itu sudah kadang-kadang mereka menggunakannya sistem mendata bersama-sama kalau kalimatannya kami kita kroyok yuk nah kita kroyok yuk wilayah itu jadi ditentukan jadwalnya mereka datang ke sana itu juga sebagai penghematan iya ya supaya tidak bolak-balik apalagi kalau biasanya yang harus menyewa kotak dan sebagainya itu biasanya kita menurutkan bersama-sama beberapa orang petugas jadi tidak lagi tadi satu petugas 250 itu sudah diapaikan ada lagi strateginya bahwa disitu akan nanti bersama-sama dilakukan pendataan jadi ada pak semua kekuatan-kekuatan memiliki mitigasi risiko terhadap kendala-kendala tapi tidak mustahil pasti ada juga kendala yang mungkin kami belum punya mitigasi risikonya nah itu akan kami bicarakan secara berjenjang Nurul Sabah meminta petugas yang memiliki masalah dalam melakukan pendataan untuk meraporkannya agar secepatnya bisa dilakukan mitigasi oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati